Sekretaris daerah Aceh Dr. Andes Dermawan MM menyampaikan pemerintah Aceh menetapkan inisiatif baru yang dikenal dengan Aceh Smart Province sebagai bagian dari strategi mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya agar tetap dapat bertahan dan juga bahkan lebih maju dari daerah lain melalui kebijakan-kebijakan cerdas dan juga berbasis pada data, fakta dan juga penggunaan, pengetahuan, teknologi. Sekda mengatakan sesuai dengan komitmen PLT Gubernur Aceh bahwa Aceh Carong harus bisa kita realisasikan, bukan hanya program tapi juga menjadi kenyataan. Sebab itu kata Dermawan pemerintah Aceh melalui Bapoda Aceh menggelar Aceh Economic Submit dengan tema Aceh Smart Province meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan ekonomi berbasis pengetahuan. Aceh Smart Province kata Dermawan meliputi seluruh aspek pembangunan yaitu smart government, smart environment, smart infrastructure, smart mobility, smart people, dan smart economy. Dermawan juga menjelaskan smart ekonomi adalah kebijakan ekonomi yang cerdas dan juga berbasis pengetahuan akan penggunaan perkembangan teknologi internet dan juga berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan e-komersi lanjut Dermawan juga akan memotong rantai penjualan produk unggulan Aceh sehingga nilai tambah yang diperoleh lebih banyak dinikmati oleh petani, produsen, ketimbang pihak perantara, atau agen. Untuk itu Dermawan juga mengajak semua pimpinan daerah dan juga seluruh stakeholder di Aceh untuk bersama-sama mengambil kepimpinan dan juga langkah untuk melakukan transformasi di Aceh sebagai provinsi cerdas. Agar hal tersebut dapat dihindari, kata Dermawan, ketersediaan infrastruktur, telekomunikasi, kecakapan petani terhadap teknologi digital, kewirausahaan, dan juga keterampilan kompetensi petani mengolah komoditas perlu dijamin oleh pemerintah. Pemerintah Aceh, pemerintah kebupatan kota, universitas, dan juga swasta. Terima kasih telah menonton!